Wulan Guritno gugat mantan pacarnya 100 rupiah juta usai putus hubungan Wulan Guritno menggugat mantan pacarnya, Sabda Yagra Ahesa Gugatan dari Wulan Guritno tersebut berupa perdata yang terdaftar di pengadilan negeri Jakarta Selatan Sabda Yagra Ahesa digugat karena Wulan Guritno telah mengeluarkan dana 396,15 juta rupiah untuk talangan renovasi rumah sang mantan Dengan begitu Wulan Guritno menggugat sang mantan pacar membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah Ditambah lagi dengan uang paksa sebesar 10 juta rupiah untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara hak kuo Gugatan Wulan Guritno terhadap Sabda Yagra Ahesa diketahui muncul di sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri Jakarta Selatan Mengutip SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Gugatan Wulan Guritno tercatat dengan nomor perkara 5 PDT GS 2024 PNJKT Sel dengan tergugat Sabda Yagra Ahesa Kuasa hukum Wulan Guritno, Vicky Fernando membenarkan hal tersebut Vicky menyampaikan gugatan yang dilayangkan Wulan bermula dari putusnya hubungan asmara keduanya Wulan dan Sabda diungkapkannya sepakat untuk mengembalikan seluruh pemberian keduanya Termasuk uang renovasi rumah Sabda di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Namun janji tinggal kenangan, berulang kali Wulan meminta agar uang renovasi dibayar Sabda tak kunjung mengembalikan uang sejak 2023 Terkait gugatan tersebut, perkara diungkapkannya sudah digelar dalam sidang perdana di PNJKsel pada Kamis Tanggal 22 Februari tahun 2024 Wulan Guritno beberapa waktu lalu memang resmi putus dengan kekasihnya, Sabda Yagra Ahesa Keduanya tidak lagi menjalani hubungan asmara Model sekaligus aktris itu memutuskan untuk melupakan semua kebersamaan yang sebelumnya terjalin dengan Sabda Yagra Ahesa Termasuk soal uang yang sebelumnya pernah diberikan Wulan Guritno kepada pebasket muda itu Terima kasih telah menonton!